Salam senyata, oke sekarang aku akan bahas cara menghubungkan offline report dengan online report ini online report nya ya, dan ini sifat di TREP kita ke offline report dulu, Excel kita buka oke, terakhir update tanggal 2 kita buka untuk online report nya dan disini online report, update sampai tanggal 27 Oktober jadi langsung di, tinggal di, pasto di pasto copy, kemudian pasto disini, tempel khusus hanya nilai ini rumus, tinggal di copy listrik ke bawah dan ini berhubung tanggalnya berbeda ya formatnya yang di offline itu ini Excel nya format bahasa Inggris dan untuk online formatnya bahasa Indonesia ini harus di cleaning dulu datanya ya block dulu ctrl h terus titik ganti dengan bulan format Indonesia oke sudah, ini sudah ya format tanggal ya betul sudah ini kemudian untuk HM nya pun di block karena dia format Indonesia titik itu kita ubah jadi koma titik diganti dengan koma ini ganti semuanya 50 50 selesai data downtime nya kemudian ini data downtime nya atau break down report nya kemudian kita ke update HM nya update HM kemudian open report ya dari open report ke pop di aja kemudian ke online kemudian tinggal tempel kisus kemudian yang titik format titik ini kita ubah menjadi koma karena dia pakai bahasa Indonesia ini file spreadsheet nya titik diubah jadi koma oke oke ganti semua selesai oke sudah terupdate semua ini kita tinggal pindah ke online report nya ini online report terakhir update tanggal 27 kemudian tinggal kita refresh aja nih sehingga rekam data ya langsung update otomatis ya tanggal 28 oktober otomatis sampai tanggal 28 oktober kita ke layar awal online report jadi secara otomatis dia terhubung ke online report ini ya ini kelihatan untuk perform alat beratnya ob 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 12 unit general at totalnya b Ini unit ready-nya, ini unit breakdown-nya. Sini kelihatan ya, totalnya. Contoh untuk eksakator 35 unit, total ready 32 unit, breakdown 3 unit. Ini PA target-nya atau PA plan-nya. Ini PA aktualnya, ini MA aktualnya, ini UA aktualnya, ini EU aktualnya. Di sini jam kerja, working hours, yang biru, muda ini standby. Bungu ini jam breakdown-nya. Kelihatan, langsung kelihatan ya perform-nya ya. Di sini untuk penjelasannya PA itu apa, MA itu apa, UA itu apa. Oke, tinggal lihat penjelasannya ya. Kemudian, ini untuk MTTR-nya nih, dan MTBR-nya. Kelihatan ya, secara lencet. Dan berdasarkan tipe unit. And this slide berikutnya. Ini secara model unit, bukan tampil. Jadi, model A60H, total 3 unit, ready-nya 3 unit, berkirap kosong, dengan average SMU-nya atau HM-nya 12.000, dengan PA target-nya 97 persen, PA aktualnya 98 persen, MA-nya 97 persen, UA-nya 72 persen, EU-nya 70,5 persen. Ini jam kerjanya, standby-nya, total breakdown-nya, MTTR-nya, MTBF-nya. Ini berdasarkan model unit ya. ya, tinggal di kursor-nya dimengkang. Kita serkan model unit. Dan di sini status ready dan breakdown-nya. Kelihatan, di barcat-nya ini. Di sini pencapaian achievement PA-nya, 102 persen. Di sini MTTR-nya, MTBF-nya. Jadi, total modelnya, kita ada 36 model. Tipe unit-nya ada 8. 145 ready, 24 unit breakdown. Jadi, secara otomatis akan tampil di KPI-nya nih ya. Ditinggal di klik. Dia akan muncul, khusus untuk OB-hauling. Berdasarkan model, jadi langsung. Kepil terotomatis. Klik dosing, duct, and maintenance. Semuncul ya. Berdasarkan dosing, duct, and maintenance. Full-hauling, akan muncul dump-trap. Mobil loading, akan muncul. Ya, yang ada di pelabuhan, akan muncul. Ini apa saja yang ada di pelabuhan. Ini pakai untuk general work, akan muncul. Ska 200, ekstra kecil ini. Crop and maintenance, perbaikan jalan. Radar, oke. Muncul. Call cleaning and call getting. Oh, ini cukup juga ya. Jadi, cukup mudah ya. Menggunakan untuk online report. Lanjut slide selanjutnya. Ini untuk detail. Detail dari model unit tadi, berdasarkan kode unit. Biar membacanya hampir sama seperti yang sebelumnya. Ini saja ini lebih detail ke kode unit. Oke, ini bisa di mainkan kursornya. Di variasi sun ketchup. Ini bisa di filter ya. Seperti tadi bisa di filter. Di klik, dan akan ter filter otomatis. Oke. Ini kriteria breakdown-nya. Waiting path. B2, WB. Ini kode breakdown. Ini. Ini lambang unit ya. Exat. OAT. ADT ya. Kelihatan ya. Ini total unit-nya nih. MTB, MTTR-nya. Jadi, ini bisa di klik juga nih. Jadi, berdasarkan tipe unit. Bisa. Kemudian berdasarkan model unit. Nanti ini. Ini juga. Bisa di klik. Berdasarkan interview terotomatis. Ini untuk unit. Ini untuk white truck. Dan muncul di sini. Bisa terotomatis. Berikut tiga. Jadi, di tiga puluh dua. Dengan MTB, 146%. 91% achievement-nya. MTTR. Dan PA, achievement-nya 98%. Dengan PA plan-nya. PA target 92%. Aktualnya di 90.7%. Ini MA aktualnya yang paling bawah. Ini paling bawah. Average-nya. Ini jam kerja totalnya. Ini standby-nya. Total breakdown-nya. MTTR, MTB. Oke. Yang kelihatan ya. Perform semua unit. Yang bisa kita akses secara online. Jadi, bari bot. Tinggal klik link. Langsung muncul dia ya. Ini ekstremator. Oke. Tukar klik. Ini pun bisa di klik. Misalnya saya mau cari untuk model A40G aja nih. Klik sini. A40G. Tinggal klik. Ya, otomatis ter-filter A40G semua. Dan track sama. Seperti itu juga. Kemudian di sini kelihatan dipakai untuk apa. Untuk phone hauling dan untuk support pelabuhan. Nah, port. Dan di sini kelihatan dipakai untuk apa. Total 19 unit. 6 unit breakdown. 13 unit ready. Dari 7 model. Dan VA achievement-nya 89%. Oke. Cara membacanya sama seperti tadi. Di white body truck. Modelnya. Ini unit-unitnya. Aku ada unitnya. Ada di sini. Detailnya. Oke. Bebas ya. Tinggal klik-klik. Dasarkan kebutuhan. Saya mau cari yang utilisasinya yang paling bagus. Di sini kelihatan ya. Bagus. 70. Mampu-in 9%. Saya mau cari MA-nya yang paling rendah. Tidak di klik. MA yang paling rendah. Nah, ini kelihatan. Di kelihatan unit-unit yang. MA-nya paling rendah. Atau breakdown-nya tinggi. SEM breakdown-nya. Kelihatan. Kelihatan unit-unit ya. Yang MA-nya rendah. Oke. Kembalikan. Tinggal klik-klik aja sih. Oke. Lanjut ke slide selanjutnya. Tarito problem. Ini pun penggunanya cukup mudah. Tinggal klik. Ada yang akan terpilter otomatis. Contoh engine ini. Contoh komponen engine. Klik. Maka akan muncul. Berser. D9R. D85. Oke. Muncul dia ya. Di sini pun akan muncul nih. Yang paling tinggi ini biasa. Yang paling tinggi. 590 jam. Dengan HM 12.120. Dan sudah waktunya schedule. Perholt ini ya. Dan jika di klik. Akan terpilter otomatis di sini. Ini kode unitnya. Ini keterangannya apa aja dia. Misalnya ini referensi order barang ya. Kelihatan semua. Cukup mudah ya. Penggunaannya. Misalnya mau cukup yang transmisi. Wow. Ini unit-unitnya nih. Kena transmisi. Mau dipersempit lagi pencariannya. Misalnya D85. Tinggal klik. Oke. Ini D85. Yang transmisi problem. Klik kembali. Klik kembali. Ini lepas ya. Tinggal klik-klik aja nih. Filternya nih. Chatnya akan terpilter otomatis. Di sini pun bisa juga nih. Bar chatnya berdasarkan jam breakdownnya nih. Berdasarkan tipe unit. Saya artik. Tinggal klik. Nah. Akan terpilter artik semua nih. Tipe unitnya. Dengan model unit A40E. 2,2 ribu jam. 42K. 860 jam. A60H. 33.4. Ini total jam breakdownnya nih. Kelihatan yang paling tinggi jam breakdownnya nih 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 nih. ADT-131 komponen engine. AM 20.544. Dengan jam breakdown 560. Dengan sudah waktunya copper hole nih. 20.000 jam nih. Sudah menang banyak ini nih. Seharusnya standar di 18.000. Ini 20.000. Sudah kena engine berarti sukses berarti ini. Tercapai melebih target. Oke. Gantra. Ya bebas ya. Tinggal di klik-klik aja nih. Bercahnya. Di sini akan muncul otomatis. Ini took of high-quiet truck. Final drift paling tinggi. Parade of problemnya. 35.9%. Di sini secara daily ya. Downtime secara daily. Secara harian. 3 Oktober nih paling tinggi nih. 100,7 jam downtime. Jadi ini pun bisa di filter secara otomatis nih. Tinggal klik. Yang tanggal 3. Nah. Dia akan muncul tanggal 3. Tanggal 3 sama sekali. 100.7 jam. 100.69 nya dimulatkan. Jadi 100.7. Oke. Nanti kembalikan. Cukup efisiennya. Cukup fleksibel. Cukup muda. Tiga. Bagaimana cara membagikan report. Kayaknya ya sangat mudah ya. Tinggal dibagikan. Dapatkan link laporan. Kita salin link. Atau kita setel dulu. Siapa saja yang membeli link. Dapat melihat. Nah ini pengaturan nih. Jadi bebas saja ya. Jadi tinggal diatur. Dia tinggal salin link. Ya. Bagikan di Whatsapp atau. Dengan. Bisa. Jadi tinggal klik link. Dia akan muncul secara otomatis. Aporan secara online. Oke. Begitu saja. Begitu. Untuk. Tutorial. Tutorialnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.